Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 41, part yang ke-1. Kala itu, Ratu Duyung Hitam, Bagas, beserta anak buahnya sedang pergi menuju ke rumah Vino. Ketika di perjalanan, Bagas menyarankan sebuah rencana kepada Ratu Duyung Hitam agar dia menyuruh kedua anak buah Bagas membuat keributan di depan rumah Vino. Awalnya, kedua anak buah Bagas menolak, namun Ratu Duyung Hitam menggunakan kekuatannya yang membuat mereka berdua terpaksa menyetujuinya. Sesampainya di rumah Vino, kedua anak buah Bagas itu ketakutan karena melihat sesosok hantu sampai-sampai mereka berdua pun pingsan. Ternyata sosok hantu itu adalah Indah yang sedang menyamar untuk menakuti kedua penjahat tersebut. Mayra berkata kepada Indah bahwa Ratu Duyung Hitam pasti ada di sekitar rumahnya Vino. Saat itu, Ratu Duyung Hitam sepertinya sudah nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun Bagas meminta Ratu Duyung Hitam itu untuk bersabar menunggu kabar dari kedua anak buahnya Bagas. Di tempat lainnya, Vino nggak sengaja bertemu dengan Dito. Vino bilang kepada Dito bahwa dia akan pergi ke rumah Bu Renata. Vino hendak mengembalikan kekuatannya kepada para Duyung itu. Dito awalnya berusaha untuk mencegah Vino melakukan hal itu, tapi sepertinya keputusan Vino sudah bulat. Vino akan tetap mengembalikan kekuatan ajaibnya itu kepada mereka agar para Duyung itu tidak punah. Kini Ratu Duyung Hitam dan Bagas mendatangi rumah Vino karena kedua anak buahnya tak kunjung datang. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kedua anak buahnya sedang pingsan. Di kalah Ratu Duyung Hitam hendak membuka pintu rumahnya Vino dengan kekuatannya Indah dan Mayra keburu datang. Mereka berdua berusaha agar Ratu Duyung Hitam itu menjauh dari rumah Vino. Singkat cerita, Indah dan Mayra bertarung melawan Ratu Duyung Hitam. Mereka berdua mengerahkan semua kekuatan mereka untuk melawan Ratu Duyung Hitam itu. Namun sayangnya kekuatan Ratu Duyung Hitam itu sangatlah besar sehingga Mayra dan Indah bisa dengan mudah dikalahkannya. Tak lama kemudian Vino datang di saat yang tepat. Vino langsung menyerang Ratu Duyung Hitam tapi sepertinya kekuatan Vino saja tidak cukup untuk melawan Ratu Duyung Hitam itu. Indah dan Mayra segera membantu Vino untuk menyerang dia. Sampai pada akhirnya mereka bertiga berhasil mengalahkan Ratu Duyung Hitam itu. Dia menyadari jika dia hampir kalah maka dari itu Ratu Duyung Hitam memilih untuk mundur dan melarikan diri. Kini Mayra, Indah dan Vino kembali ke rumah Bu Renata. Sesampainya di sana Hera dan Alda sangat senang karena mereka bertiga baik-baik saja. Vino mulai menceritakan tentang mimpi Vino sebelumnya termasuk tentang keris pusaka yang dilihatnya. Namun Mayra dan yang lainnya bingung tentang keris pusaka yang Vino maksud. Karena hal itu Vino jadi ragu kepada para Duyung tersebut. Di tempat lainnya ternyata Bagas dan anak buahnya sedang berada di depan rumah Lala. Sepertinya mereka hendak menculik Lala. Untung saja Lala sempat mendengar suara Bagas dan kedua anak buahnya itu. Awalnya mereka bertiga salah kamar karena kamar itu ternyata milik ibunya Lala. Kemudian mereka pun segera mencari kamar Lala lagi. Saat itu Lala menyamar jadi hantu dan membuat mereka bertiga ketakutan. Setelah itu Lala berteriak maling sehingga membuat para warga berdatangan dan menangkap Bagas berserta anak buahnya. Tapi mereka bertiga berhasil melarikan diri. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya. Hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.